Tadi ada orang mandi, masih bawa ponsel. Halo, Om Deddy, calon warganya Marcel. Gue juga 10 tahun tinggal di Tangsel, Om. Dan gue tahu, warga Tangsel itu butuh solusi dari masalah. Bukan pemimpin bermasalah. Marcel kan terkenal suka nonton bokep, ya. Kemarin aja capres kalah karena itu. Beneran, Om. Gue tuh udah nyaman tinggal di Tangsel karena gak pernah banjir. Takutnya kalau Marcel menang, Tangsel becek. Dia kan suka banget ngejilat. Apa sih yang diharapkan dari Marcel? Percuma. Kalau menang, warga gak akan dapet bansos. Dapet respect. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, Om. Gue Nuri perantauan dari Banjaran Negara Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah provinsi termiskin nomor 15 di Indonesia. Kenapa lo empat ke Sonho? Nomor 1 sampai 14 Jawa Tengah juga. Jadi rata-rata warga Jawa Tengah itu masih miskin. Kecuali keluarga Jokowi. Udah dua periode, oh, masa masih miskin kan gak mungkin, ya. Gak mungkin. Jadi gue tuh dulu hidup di bawah garis kemiskinan, Om. Kalau sekarang sih, udah pas di garis. Tapi waktu kecil, gue gak sadar kalau gue miskin. Karena kemiskinan di sana merata. Dulu gue ngeliat orang lulus SD langsung kerja. Gue pikir lifestyle. Ternyata miskin. Waktu sekolah aja gue udah susah, Om. Baru masuk SD, ibu gue beliin seragam yang gede. Alasannya biar ngot sampai lulus. Ampe lulus. Gue protes, gak apa-apa, ibu gede. Cuman jangan baju SMP ini. Tapi yang lebih kasihan abang gue. Dia baru masuk SMP, udah dibeliin seragam Alfamart. Padahal cita-citanya pengen masuk Indomark.